Hampir kalau kalian melihat kawan-kawan sungga Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang mana anak surga itu? Rasul menjawab, yaitu majelis zikir dan majelis diri Jadi di mana sahabat ada orang kumpul bersikir? Apakah bersikir habis sholat? Atau bahwa bersikir karena kegiatan-kegiatan apa saja? Yang orang kumpul bersikir, kemudian kita melibatkan diri kita Maka Allah akan ganti dengan tangan-tangan surga Dan Rasul tidak mengkhususkan, kalau zikir habis sholat Pokoknya ada majelis zikir yang namanya majelis itu lebih dari tiga jamah itu Nah begitu juga majelis itu Tidak dikatakan oleh Rasulullah bahwa kalau majelis ilmu agama sayang Tapi seluruh majelis ilmu Yang mana di sana adalah majelis ilmu yang bermanfaat Untuk kemanusianmu Maka majelis ilmu hidup Allah akan berganti Dan itu pasti ditemukan balik Tidak mungkin Taman surganya Pak Muslim nanti yang duduk Abad Zalim Nah, pasti ditemukan juga oleh Pak Muslim Dan itu jadi Allah dan Rasulullah Jadi, Insya Allah Apa yang kita kerjakan seperti ini Insya Allah itu akan menjadi kumpi-kumpi amal ibadat kita Salamat dan salam kepada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kita semua diantara Termasuk diantara Tumi-tumi putra suruh mati yang memperoleh syafahat terhadir Orang Muhammad SAW Kisah ini dia berapa Jumlah 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 Jadi yang agak banyak, pokoknya terakhir orang tidak berhenti ya Jadi mohon maaf, jadi sore, selasa itu gak bisa dipindah dari dua bulan gitu Jadi gak bisa dipindah kemudian jamnya gitu sampai jam 6 Jam 6, ya kadang-kadang ada yang bertanyaan lahirnya panjang gitu Orang asan baru keluar dari kelas gitu Cuma yang begitu akhirnya nyampe disini pun gak bisa kita selalu hadirin jam 6 Ya, jadi hadirin jam 6 dan jam 6 Jadi kita melancarkan diskusi kita di awal bulan yang lalu Jadi di awal bulan yang lalu kita sampai banyak Jadi di awal bulan itu yang mematuhkan solat asak ya Ya waktu Orda'ah Rasulullah S.W.A.W. Jadi Rasulullah S.W.A.W. Jadi kita masih di Mekah Jadi kita masih sedang duduk-duduk di Mekah dan mendiskusikan tentang Mekah Rasulullah S.W.A.W. Rasulullah S.W.A.W. Ketika wafat paman beliau yang namanya Abu Talib Kemudian wafat istri beliau S.W.A.W. Maka perlawanan umat-umat yang ada Orang-orang Rasulullah S.W.A.W. Berlantaran dengan kisah peristiwa Israq Mekah Rasulullah S.W.A.W. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah S.W.A.W. Jadi sudah mentok dakwah Nabi Tuhulullah S.W.A.W. Kan tempoh hari kita cerita tentang bagaimana beliau bertakit Yang kemudian beliau di Mekah Padahal ditakit itu adalah keluarga-keluarga beliau Sumpu-sumpu beliau yang satu balu dengan beliau Kalau bahasa satu balu Jadi itu yang ditakit tapi kemudian beliau ditolak Maka yang beliau lakukan adalah yang berat Itu mendekati kabilah-kabilah Kelompok-kelompok sungguh yang datang menunaikan ibadah haji Jadi di Mekah itu Kalaupun Rasulullah S.W.A.W. Banyak diantara orang-orang Arab Yang tidak setuju dengan Rasulullah S.W.A.W. Tapi mereka tetap melaksanakan ibadah haji Jadi dikatakan ibadah haji Ibrahim S.W.A.W. Mereka itu Rasulullah S.W.A.W. Memulai mendekati di dalam silat Ada riwayat yang dirayatkan dari Rabi'ah bin Abad Jadi Rabi'ah bin Abad ini bercinta Jadi bercerita Rabi'ah bin Abad ini Ketika Rasulullah S.W.A.W.A.W. datang Datang kepada subuh itu Rasulullah S.W.A.W.A.W. Kemudian menyampaikan Pesan dari Allah S.W.A.W.A.W. Saya ingin menyampaikan pesan dari Allah S.W.A.W. Saya ingin memajak Anda untuk beribadah Untuk beribadah kepada Allah Untuk menyembah Allah Untuk tidak menyentuhkan Allah Dan kemudian saya ini Meyakini saya ini adalah Rasulullah Jadi menyembah Allah Dan saya ini adalah putusan Allah Dan karena itu Saya mengajak Anda untuk beriman kepada Allah Dan beriman kepada Allah Jadi itu yang disampaikan Berhentilah menyembahkan Allah Sembahlah Allah Tuhan yang Maha Kuasa Tuhan yang memiliki alam dekat akhir Nah sebelah disampaikan itu Saya ingin membawa perintah kebenaran dari Allah Nah ternyata Setiap Rasul ibu datang berdakwa Maka Rabi Ahmi ini bercinta Katanya Bercinta Rabi Ahmi ini bercinta Ternyata ada orang yang julik Tapi julik itu Makanya julik Kemudian orang itu gagah Tapi makanya julik Makanya julik Kemudian orangnya gagah Gagah, 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 gagah Gagah orang-gagah Tapi orangnya julik Yang ketika Rasul ibu datang Masuk Ke penginapan 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 Kakilat-kakilat Dari suku-suku yang datang Menanyakan Ibadah ini Jadi orang itu yang mati Gagah dunik Orangnya yang gagah Itu masuk kemudian Kemana Rasul ibu datang Kau mau tahu Kau mau tahu Tidak yang datang itu siapa Tidak Tidak Dia matau seluruh Nah itu Dia itu penipu Dia itu datang kepada anda Tidak Dini menyuruh Kalian itu Meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian Kalian kan Punya Tuhan 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 Nah kemudian ketika dia bercerita, dia tanya kepada ayahnya, jadi yang diajak oleh ini ayahnya Rabia bin Akbar Jadi al-Akbar ini diajak oleh Rasulullah SAW, diajak untuk menyebabkan Allah dan Rasulullah, untuk beriman kepada Allah dan Rasulullah Untuk menyebabkan Allah, untuk mengimani Rasulullah SAW, yang ternyata, apa kata Abu? Itu kamu tahu gak yang gagal, yang julim matanya itu kamu tahu gak? Itu pahamannya Dari yang dari Muhammad SAW, siapa itu? Itu namanya Abu Qusarim Abdul Murali Jadi saudara bapaknya itu namanya Abu Laham, itu pahamannya dari Muhammad SAW, kembali di tokoh salamannya Jadi dia bercerita, jadi pihak ini bercerita pada tokoh-tokoh Jadi tokoh-tokoh mereka, karena sudah tua, mereka tidak bisa datang ke rumah, tidak bisa berhaja Maka ketika mereka pulang, mereka lepuhkan Jadi suku Bani Ambil ini, itu bercerita Kami ketika, jadi kayak orang lobok lah gitu, kira-kira Jadi kalau orang lobok pergi ke rumah, pulang-pulang itu 24 jam, kita semua cinta-cinta Nah, tak hati ya, padahal itu jalan lah ya Jadi dia lihat bapak, pake bapak, ada hajar pasukan Ada hajar jahat mampir ya, pokoknya semua dia ceritakan Pokoknya hajar-hajar itu semua dia ceritakan Apa dia temukan, dia ceritakan Nah, dan masyarakat juga senang Karena apa, mereka yang sudah pernah pergi ke Mekast Itu bertanya, bagaimana pengalamanmu Apakah salah tidak yang bertemukan diri saya? Apakah salah? Jadi mereka bercerita Nah, Bani Ambil ini diharapin diceritakan Jadi ketika kami dimenang, kami didatangi Oleh salah seorang pemuda Dari Bani Abdul Muttalib Jadi dari keturunan Abdul Muttalib Dia datang Apa dia dilakukan Dia mengandalkan Aku ini adalah putusan Allah Aku ini Muhammad Rasulullah Membawa ajaran-ajaran Yang mana Aku ini adalah Mengajakannya untuk menyembah Allah Untuk tidak masuk ke depannya Dan mereka sudah bisa berikan Apakah ada tokoh-tokoh Bani Ambil Kamu ini terlalu bodoh Nanti Jadi itu adalah Bani Ismail Mereka itu adalah Putul dan Nabi Muhammad Ismail Inilah yang diceritakan oleh Kitab-kitab agama Agama terdahulu Yang menceritakan Bahwa akan datang keputusan Allah Yang namanya Ahmad Yang namanya Muhammad Sebagai Nabi berlutut di hari zaman Sekarang bagaimana caranya Kami menemukan orang ini Jadi bertanya kepada Allah Kami kepinding Ketemu dengan mereka Nah kemudian Rasulullah SAW juga mendatangi Ada namanya Suwahid Jadi Suwahid ini Ini adalah orang Madinan Orang Madinan juga Suwahid bin Sahid Jadi datang Suwahid Kemudian didatangi Suwahid ini Didatangi Wahai Wahai Tuhan Apakah betul anda ini Suwahid? Ya saya adalah Suwahid bin Sahid katanya Tentang kisah Yang namanya Ini kisah Sunat Luqman Ia bilang Aku membawa suku Yang bercerita Tentang Luqman Luqman Nul Hakim Nah Kemudian Rasulullah SAW bilang Jadi aku tahu Apa yang ku ceritakan Apa yang ada dalam cerita Tentang Luqman itu aku tahu Aku tahu Suwah Apa yang ku bawa itu Ada sesuatu yang bagus Tapi aku memiliki Sesuatu yang lebih bagus Dari apa yang ku punya Tunjukkan kepadaku Kemudian ditunjukkan Yang namanya Suwah Yang bercerita tentang Pesan-pesan Luqman Nul Hakim Kepada anaknya Maka kemudian Rasulullah SAW Berjelaskan Membaca Surat Luqman Kaget Kaget Dia Suwahid bin Jadi karena dia kaget Suwahid bin Kemudian bilang Aku ini beriman kepadaku Kemudian dia masuk Islam Kemudian Suwahid ini kembali ke Madinah Yang kemudian dia ternyata sampai dia dibunuh Sampai di Madinah Dan dia karena sedang terjadi peperangan Antara suku Aus dan suku Hazrat Suwahid ini terbunuh pada saat perang ke-88 Perang dibunuh oleh suku Hazrat Jadi menurut peluai yang Suwahid Dia ini beliau ini adalah meninggal Jadi inilah Allah Rasulullah SAW Jadi kalau kita membaca kisah itu Semangat Rasulullah SAW Beliau ditolak Beliau tidak maaf Selamatkan beliau diberlihat bagaimana pamanan Bagaimana pamanan Yang kemana Rasulullah SAW Berjalan selalu diikuti Perujian setahun Kalau kita misalnya itu ya Jika tidak ada orang kayak Lielah Baikir